Keadaan prospek pekerjaan terlihat suram bagi sekelompok pemuda di Addis Ababa, Etiopia. Asen Afikumala dan teman-temannya berkata, mereka sedang menabung untuk keluar dari negara tersebut dengan cara apapun. Saya hanya ingin meninggalkan negara ini dengan kapal di laut ataupun cara lain, mencoba keberuntungan saya. Saya ingin meningkatkan kondisi hidup, walaupun harus mengorbankan nyawa. Saya tidak percaya saya bisa kerja dan mengubah standar hidup saya di sini, karena kami hidup dari tangan ke mulut. Perjalanan kapal mungkin berbahaya, tetapi saya percaya lebih baik meninggalkan negara ini dengan cara apapun yang mungkin, karena tidak ada apapun di negara ini. Bahaya yang dihadapi oleh mereka yang ingin melarikan diri ke Eropa di sorot bulan lalu, saat 900 orang tenggelam di laut Mediterania, setelah kapal mereka tenggelam dalam perjalanan dari Libya. Walaupun begitu, ribuan orang tetap mengadakan perjalanan dari negara-negara seperti Etiopia untuk mencari pekerjaan yang berbayar layak. Ekonomi Eropa berkembang sekitar 9 persen per tahun, tetapi Meharita Dili, seorang konsultan internasional migrasi berkata, perkembangan ini tidak mengakomodasi jumlah besar populasi negara, dan meninggalkan jutaan orang yang sangat menginginkan kehidupan yang lebih baik. Apa yang mereka inginkan jauh berbeda dengan apa yang bisa disediakan oleh negara. Ini adalah ketidakcocokan antara aspirasi para kaum muda tentang apa yang mereka inginkan dalam hidup dan kesempatan nyata yang dapat diberikan negara pada mereka. Banyak para migran yang meninggalkan Etiopia, namun telah berjalan berminggu-minggu dengan sedikit air, makanan, maupun tempat berlindung. Yang lain diselundupkan dalam truk kontainer dan dibungkus dengan keadaan hampir tidak dapat bernafas. Di jalur laut, para penjelundup terkadang memukul para migran, memperkosa para wanita, dan melemparkan orang ke laut jika mereka sakit atau jika kapal terlalu penuh. Beberapa penelitian telah menunjukkan bahwa masalah ini bisa dikarenakan oleh kondisi lingkungan karena pola hujan dan temperatur yang juga bisa menyebabkan bencana alam yang lebih sering seperti banjir dan kelaparan. Dalam jangka panjang, kondisi yang berubah-ubah juga dapat mengganggu kehidupan dan keberlangsungan pertanian, penggebalaan, dan pemancingan, serta mendorong orang untuk bermigrasi.